Intro Halo guys, balik lagi di channel kesayangan kita, Ya Tudron, karena kemarin Bejo telah melakukan survei tentang permintaan anime yang ingin dibahas dan ternyata ada yang minta review tentang anime Kekaisi yang pernah tayang di TV Indonesia khususnya ANTV. Menurutku, anime ini cukup bagus dan meruat plot awalnya. Plot awalnya juga kuat, yaitu tentang tanah keramat yang bernama Karasumori. Hmm, jadi mari kita bahas anime Kekaisi ini secara lengkap dengan meneruskan anime Kekaisi serialnya, di mana Yoshimori telah menghancurkan Kokuburo. Hmm, tapi yang jadi pertanyaan adalah, sekuat apa kekuatan Yoshimori di masa depan dibandingkan dengan kakaknya itu lho? Dan bagaimana ya nasib sekolah Karasumori jika rahasianya terungkap? Dan apa rahasia kekuatan tanah Karasumori ini? Kenapa semua ayakashi bisa menjadi kuat setelah berada di tanah keramat ini? Oke, langsung saja kita masuk ke episode 53. Sebulan setelah penyerangan di Kokuburo berlalu, seperti biasa, sekolah Karasumori yang mempunyai kekuatan goib yang cukup besar masih membuat para ayakashi tertarik untuk mendapatkan kekuatan lebih jika berada di Karasumori. Sebulan sudah berlalu, seperti biasa, Yoshimori kalau di sekolah selalu berada di atap gedung sekolah bermalas-malasan tiduran sambil memikirkan sesuatu. Tapi, kali ini dia memikirkan bahwa kepekan kekuatan imbranya semakin tajam saja setelah peperangan di Kokuburo. Yoshimori menyadari bahwa dibanding tempat-tempat yang mempunyai kekuatan goib lainnya, Karasumori adalah tempat yang unik. Lalu, tiba-tiba, ketika Yoshimori masuk ke kelas, semua siswa SMP Karasumori tiba-tiba membicarakan hantu Kiyoko, terutama kelas Yoshimori. Kelas Yoshimori membicarakan Kiyoko terus-menerus. Kiyoko ini adalah sesosok roh pengembara, atau legenda, atau ya terkenal lah. Oh iya, di dalam dunia kai-kai sih terdapat beberapa kategori yang didevisinisikan bagian dari sesosok lelembut. Pertama ada Ayakashi, Ayakashi bisa dibilang adalah hantu. Kedua ada roh, roh bisa dibilang ini adalah arwah orang meninggal yang masih gentayangan. Ketiga ada dewa, kalau dewa ini merupakan sesosok, seseorang yang mempunyai kekuatan di luar jangkauan Kekaisi dan juga Ayakashi. Biasanya dewa mempunyai wilayah kekuasaan yang ia miliki. Oke, balik ke cerita. Karena Yoshimori penasaran, Yoshimori mendapatkan informasi penampilan Kiyoko dari Himura dan Ichigaya yang merupakan teman dekat di kelasnya. Yaitu, Kiyoko memiliki ciri-ciri rambut hitam legam, bibirnya merah, bertelanjang kaki memakai kimono dan terbang ke sana kemari di koridor sekolahan. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Yoshimori berusaha untuk cuek dengan kabar munculnya Kiyoko di Karasimori dan memilih untuk pergi dari kelas. Tapi, karena Yoshimori masih penasaran, tiba-tiba Yoshimori merasakan sesuatu yang aneh. Akhirnya, menanyakan ke Kanda yang merupakan teman wanita Yoshimori yang cukup akrab di kelas dengannya. Tapi, Yoshimori tak mendapatkan informasi secara jelas tentang Kiyoko dari Kanda. Hmm, yang Yoshimori dapat cuma jika Kiyoko ini muncul, dia akan mengatakan sebuah kebenaran. Nah, setelah itu, karena Yoshimori tak dapat informasi secara jelas tentang Kiyoko dari Kanda, Yoshimori pun kembali ke kelas. Tapi, anehnya ketika Yoshimori melihat Imuro dan Ichigaya, ada hal yang aneh terjadi. Penampilan Imuro dan Ichigaya dan semua siswa kelas Yoshimori tersebut merubah gaya rambutnya menjadi belah samping dan meminum kopi susu botol yang Yoshimori sukai. Nah, disinilah mulai keanehan bermunculan yang membuat Yoshimori risih dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Yoshimori pun teringat sesuatu ketika dia sedang tiduran di atap sekolah dan menyadari bahwa Kiyoko muncul tidak mengatakan kebenaran tetapi membuat kebenaran menjadi kenyataan. Bel pulang berbunyi. Sepulang sekolah, Yoshimori diajak pulang bareng oleh Imuro dan Ichigaya. Tapi Yoshimori beralasan untuk menolaknya karena akan mencari Kiyoko dulu. Tapi setelah berjam-jam mencari Kiyoko ke sana kemari dan hasilnya zonk. Keesokan harinya, siswa SMP Karasumori tingkah laku mereka berubah menjadi tambah aneh lagi. Tidak hanya rambut berubah pindah samping, minum kopi susu, tapi mereka semua memakai sal dan mengakhiri semua pembicaraan atau kalimat mereka dengan kata-kata gowasu plus kedipan mata. Contohnya seperti ini lho, selamat pagi Yoshimori gowasu, kan aneh coba bayangkan jika saja temanmu di kantor atau kelas semua kalimatnya di akhir kata gowasu atau kata yang sama setiap pembicaranya. Hmm, karena aneh kayak gitu. Oke, balik ke cerita. Setelah menyadari ada yang aneh, Yoshimori pun pergi menemui Kanda untuk memastikan apakah Kanda mengikuti keanehan tersebut. Tapi ternyata Kanda juga melakukan hal-hal aneh tersebut. Cuma berarti, kelas Toki ini saja yang tidak melakukan hal aneh yang berarti separuh siswa di Karasumori sudah dihalu oleh Kyoko. Hmm. Lalu, jam-jam istirahat dimulai. Seperti biasa, Yoshimori pergi untuk tidur siang di atap gedung sekolahan. Tapi, tiba-tiba Yoshimori terbangun dan mengeluarkan keka, Zetsu. Yang ternyata yang mengunjungi Yoshimori itu dan menggugah dia bangun adalah Kyoko. Nah, disini Yoshimori menuntut agar Kyoko menghentikan perbuatannya membuat seluruh siswa melakukan hal-hal aneh tersebut. Tapi, Kyoko menolak. Lalu, Kyoko mengungkapkan bahwa dia adalah arwah yang tidak menjadi hantu atau tidak terlahir kembali atau rengkarnasi adalah keberadaan yang menyakitkan. Bahasa gampangnya ya, arwah gentayangan berpuluh-puluh tahun zaman gaenalah. Kyoko juga mengungkapkan bahwa semua lelucon yang dilakukan pada semua siswa teman Yoshimori adalah sumber hiburannya. Ya, karena Kyoko ini merasa bosan gentayangan terus-menerus. Nah, karena Kyoko sangat tua dan kenyataannya dia sudah beribuan kali datang ke tanah Karasumori. Yoshimori tidak mengambil tindakan terhadapinya jika Kyoko mengatakan sebenarnya tentang rahasia Karasumori. Nah, walaupun Kyoko sudah lama gentayangan dan tua, Kyoko mengatakan dia tak tahu apa-apa tentang rahasia kekuatan tanah Karasumori. Tetapi, di sisi lain, dia tahu tentang Kekaisi dan Shinsuji. Shinsuji adalah alam goib yang ada di dalam dimensi dari dunia nyata dan tidak dapat dilihat oleh manusia normal kecuali dengan media khusus. Nah, Kyoko juga memperingatkan Yoshimori untuk tidak mengotak-ngatik tanah Karasumori ini. Dengan alasan kadang, para dewa mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan tanah keramat. Nah, kenapa Kyoko menyebut jangan mengotak-ngatik tanah Karasumori? Karena Yoshimori berniat untuk mengetahui rahasia tanah Karasumori dan berniat untuk menyegelnya. Nah, itulah kelanjutan dari episode serial anime Kekaisi yang berhenti di episode 52. Hmm, apakah rahasia kekuatan tanah Karasumori ini dan kenapa semua Ayakashi yang datang di tanah ini bisa menjadi kuat? Dan nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan like agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.